Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Bapak Presiden, kami laporkan jumlah atlet yang mengikuti Olimpiade ke-33 tahun 2024 sebanyak 29 atlet yang terdiri dari 16 atlet pria dan 13 atlet putri. Ada pun kontingen Indonesia yang dikirimkan pada Olimpiade ke-33 sebanyak 12 cabang warahagat. Saya tahu untuk menjadi anggota delegasi ke Olimpiade ini seleksinya sangat ketat. Jadi saudara-saudara adalah atlet-atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergengsi, yaitu arena Olimpiade. Mata dunia dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding dan harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Pasti sangat berat, kita tahu. Tapi saya pesan agar semuanya harus optimis, bertandinglah dengan penuh semangat. Dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya berangkatkan tim Indonesia menuju Olimpiade ke 33 Paris tahun 2024. Terima kasih telah menonton!